Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan membahas mengenai modul 2.1 tentang koneksi antar materi Pada pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda Yang kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus Pertama, memahami tujuan pembelajaran Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar murid yang mengundang murid untuk belajar Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif Kemudian yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek Yang pertama, kesiapan belajar murid Yang kedua, minat murid Kemudian yang ketiga adalah, profil belajar murid Yang pertama, kesiapan belajar murid Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada Kemudian yang kedua adalah, minat murid Minat murid pasti berbeda-beda Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran Kemudian selanjutnya adalah, profil belajar murid Profil belajar murid dibagi menjadi empat Yang pertama, lingkungan Kemudian budaya Yang ketiga, gaya belajar Kemudian yang keempat adalah, kecerdasan yang majemuk Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut Yang pertama, mengemati perilaku murid Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal Yang ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya Yang keempat, membaca rapor murid di kelas sebelumnya Kemudian yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar Yang keenam, menggunakan berbagai penilai yang formatif dan diagnostik Ada pun strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah Yang pertama, diferensiasi konten Kemudian diferensiasi proses Kemudian diferensiasi produk Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah Diferensiasi konten Mendiferensiasikan konten Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian Atau format penyampaian bukan untuk mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum Kemudian diferensiasi konten Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten Dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid kita Selanjutnya adalah diferensiasi produk Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari Dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari Nah, kemudian Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya Dalam hal ini yang dimaksud adalah Modul 1.1 Kemudian modul 1.2 Lalu modul 1.3 Modul 1.4 Dengan modul 2.1 Kaitan antara modul 1.1 Dengan modul 2.1 adalah Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi Maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak Sesuai dengan kodrak alam dan kodrak zaman Berdasarkan filosofi Kihajar Dewantara Kemudian selanjutnya adalah Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid Reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif Untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi Agar dapat memenuhi kebutuhan murid Dengan demikian Seorang guru penggerak dapat mengwujudkan kepemimpinan murid Dengan menuntung murid merdeka belajar Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak Kemudian selanjutnya adalah Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi Dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan Visi guru penggerak dan berpihak pada murid Lalu yang terakhir adalah Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik Sesuai dengan nilai-nilai budaya positif Baik, sekian dan terima kasih Salam guru penggerak Terima kasih